Sobat calon guru semuanya saat ini BKN mulai merilis ya Yaitu statistik jumlah pelamar CPNS 2024 Ternyata disini sudah banyak banget ya Dari teman-teman yang ketika diverifikasi Ini TMS alias tipe tidak memenuhi syarat Ini terdapat ribuan pelamar teman-teman Nah tentunya disini nanti kita akan mendapatkan pelajaran penting Agar nantinya bisa lulus seleksi administrasi itu seperti apa Dan nanti disesuaikan dengan instansi yang kita lamar masing-masing Dikarenakan di seleksi CPNS itu terdapat 3 tahapan seleksi Yang pertama seleksi administrasi Kalau misalkan kita lulus kita bisa maju ke SKD Dan juga kalau misalkan kita lulus kita bisa maju ke SKB Sehingga kalau misalkan lulus SKB nanti kita akan diangkat CPNS 228 Kalau misalkan di dalam seleksi administrasi ini kita tidak lulus Maka kita tidak akan bisa nih untuk melanjutkan ke SKD Kira-kira bagaimana informasinya dan juga pelajaran penting apa yang harus kita pelajari Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Oke sobat calon Guru semuanya Nah disini dari BKN official di akun instagramnya ini menyampaikan pengumuman penting Yaitu di pendaftaran hari keempat ya Yaitu di cek pekerbangan hari ini dan pastikan segera akhiri pendaftaran setelah submit seluruh persyaratan Namun tentunya disini kita tidak perlu terlalu terburu-buru Dikarenakan apa? Dikarenakan disini kita harus memeriksa kembali ya Untuk seluruh bekasnya jangan sampai karena terburu-buru kita itu tidak lulus seleksi administrasi Nah seperti yang disampaikan oleh BKN yaitu data bertanggal 23 kemarin Yaitu disini untuk statistik pelamar CPNS 2024 Data yang saat ini ada itu yang sudah submit yaitu sudah mengakhiri proses pendaftaran Ini terdapat 37.761 Sementara yang verifikasi MS alias memenuhi syarat dan nanti berpotensi untuk lulus seleksi administrasi Disini ada 5.797 ya Nah sedangkan disini untuk yang TMS setelah diverifikasi alias tidak memenuhi syarat Disini terdapat 2.497 Nah semoga saja disini tidak termasuk dari teman-teman yang menonton video ini ya Dikarenakan tentunya kalian ini selalu cermat untuk memahami pengumuman dan juga persyaratan instasi masing-masing Nah setelahnya kalau misalkan disini kita lihat ya untuk top instasi pusat yang saat ini sudah submit Jadi pendaftar terbanyak Ini adalah misalkan di Kementerian Hukum dan HAM Ini adalah formasinya ada 9.070 ya Untuk yang submit ini sudah 7.080 Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika Formasinya 4.000-an Kemudian yang submit sudah 1.200-an Kemudian keuangan ini formasi ada 1.200-an Yang submit sudah 825 Kemudian Kementerian Perhubungan ini ada 1.300 Kemudian submitnya ada 560 Nah disini Kementerian Pertanian Kemudian untuk Otorita Ibu Kota Nusantara Ini ternyata banyak banget yang berminat ya Untuk nantinya ditempatkan di Ibu Kota Nusantara Nah setelahnya coba kita cek untuk di bottom instasi pusat Jadi untuk instasi pusat yang sepi peminat ya Ini adalah yang pertama ada Yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Atau BIP Ini baru ada 1 Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Ini hanya ada 1 ya Baru 1 Kemudian Sekretariat Jenderal Komisi Yudiasi Yudisial ini juga baru 1 Kemudian Wantas Nas Kemudian Setjen MPR Badan PNN Ini juga baru 2 ya Sedangkan untuk yang top instasi pemerintah daerah Ini Jawa Barat terbanyak ya Kemudian disusul dengan Tangkrang, Gresik, Serang dan Jawa Timur Setabugur Kemudian untuk bottom instasi daerah yang masih sepi peminat Ini untuk Bangli ini belum ada yang submit sampai sekarang ya Untuk Tambraw ini juga belum ada yang submit Nah tentunya kalau misalkan kita melihat disini Banyak sekali teman-teman yang ternyata tidak lulus seleksi administrasi Disini kita harus hormat ya Untuk memahami terkait tentang seleksi administrasi itu apa Dan juga supaya kita itu bisa lulus seleksi administrasi itu bagaimana Kalau misalkan disini kita cek yaitu di kemen panerbi nomor 320 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun 2024 Dan juga permen panerbi nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sebil negara Tepatnya terdapat pada bagian ke-6 yaitu di paragraf 1 ya Yaitu untuk tahapan seleksi Untuk di pasal 27 yaitu seleksi untuk yang pasal 26 ya Pasal 26 yaitu untuk seleksi pengadaan CPNS itu kan terdiri dari 3 tahapan Yang pertama adalah seleksi administrasi Kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKD Kemudian SKB Nah tentunya untuk tahapan yang sekarang ini kita lakukan ketika melakukan pendaftaran Itu nanti kita akan menjelang di bagian seleksi administrasi Ketika di seleksi administrasi ini kita gak lulus ya nanti kita gak bisa nih untuk maju ke SKD Ketika kita cek yang dimaksud dengan seleksi administrasi itu kira-kira apa Nah di seleksi administrasi itu adalah suatu seleksi yang dilakukan Untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan juga kualifikasi dokumen pelamaran Nah tentunya untuk kualifikasi dan juga dokumen pelamaran yang dipersyaratkan Itu kita harus mengacu pada instansi masing-masing yang kita lamar teman-teman Misalkan saja disini kita itu ingin mendaftar di salah satu formasi Yaitu jenis formasi yang umum di salah satu instansi Nah kita itu mau mendaftar kemana tentunya disini nanti akan disesuaikan dengan di bagian unggah dokumen ya Nah jadi ketika kita sudah memutuskan untuk mendaftar formasi di instansi tertentu Maka untuk dokumen pelamaran termasuk juga format-formatnya Ini kita harus mengacu pada petunjuk yang ada di instansi tersebut Misalkan saja disini teman-teman ingin mendaftar dengan jenjang pendidikan S1 Kemudian prodi yang dimiliki itu apa Ini silahkan kalian tuliskan disini Nanti akan diarahkan menuju ke syarat pendaftarannya itu nanti kira-kira seperti apa Misalkan saya adalah disini sebagai untuk prodinya Itu adalah coba S1 farmasi misalkan Kemudian instansinya disini saya akan memilih di pemerintah kebenar ngawi misalkan Kemudian kita klik cari ini Nanti akan ditunjukkan yaitu untuk persaratannya itu kira-kira seperti apa Nah misalkan disini sebagai administrator kesehatan ahli pertama di ngawi Ini dindas kesehatan ya Untuk formasi ada tiga Kalian bisa cek nih yaitu di bagian lihat detail Nanti akan ditunjukkan yaitu untuk persaratan-persaratannya Nah disini kita bisa pelajari ya Di bagian berkas-berkas ini yang biasanya itu sangat rawan terjadi kesalahan Kalau misalkan kita itu tidak mencermatinya teman-teman Dan kalau misalkan teman-teman disini mungkin saja ya Disini tidak secara detail diberikan untuk persaratan administrasi Kalian bisa berkunjung ke website PKPSDM-nya Nah misalkan saja untuk PKPSDM-nya Nah seperti ini Nah seperti ini kemudian kalian klik saja disini Nanti diunduh untuk surat pengumumannya ya Berikutnya kalian bisa cari untuk surat pengumuman pengadaan CASN-nya Dan kalian harus secara detail nih untuk mempelajarinya teman-teman Dan tentunya di setiap instansi itu juga sama Yaitu ada pengumuman pengadaan CASN Nah disini nanti akan ada format-format yang bisa digunakan Untuk nantinya kita upload Tentunya kita mengacu pada instansi kita masing-masing Dan disini ada pengumuman pendaftaran Kemudian juga persaratan-persaratannya Sekaligus juga ada format-formatnya Itu format surat lamaran itu kira-kira seperti apa Apakah ketentuannya itu harus diketik Ataukah boleh ditulis tangan Nah selanjutnya disini untuk penggunaan ematray Kemudian juga untuk format surat pernyataannya Itu kira-kira ada berapa Apakah hanya 5 poin Ataukah ditambah dengan surat pernyataan 2 poin Atau surat pernyataan tidak pindah Atau mungkin surat pernyataannya ini ada yang 8 poin misalkan Nah tentunya ini kita mengacu pada instansi kita masing-masing ya Karena yang memverifikasi Inilah nanti verifikator dari panitia seleksi daerah Atau panitia seleksi instansi Kemudian juga disini yang tak kalah pentingnya Inilah terkait tentang penggunaan ematray elektronik Atau ematray Nah disini ada ketentuan-ketentuan nih Yaitu untuk pembubuhan ematray itu kira-kira seperti apa Yaitu misalkan ya Inilah untuk urutan pembubuhan dokumen tanda tangan Itu kan kita harus tanda tangan dulu nih Untuk suratnya Setelah itu kita baru dibubuh ematray Jangan sampai kita kasih ematray Baru nanti kita tanda tangan Ini nanti akan berubah ya untuk formatnya dan juga pengkodean ematray ini akan hilang Kemudian juga diperhatikan untuk ukuran dokumen Kemudian juga melakukan scan dengan menggunakan mesin scanner Jadi tidak boleh menggunakan capture cam scanner pada HP misalkan Kemudian pembubuhan ematray ini adalah jangan sampai menutupi bagian penting pada dokumen Ataupun juga tanda tangan dan lain sebagainya Nah tentunya agar lulus seleksi administrasi Seluruh data yang kita isikan itu dipastikan harus benar Dan juga berkas yang di upload itu harus benar Sesuai dengan persyaratan masing-masing ya Nah semoga teman-teman yang ada disini Ini nanti bisa lulus seleksi administrasi semua Dan juga bisa lulus ya CPNS di tahun Terima kasih telah menonton